tabe tabe bray bro kali ini bunda kembali memberikan hiburan buat kalian semua mengenai prediksi urusan karir dan keuangan di bulan Juli 2020 bunda mulai dari elemen api aries leo sagittarius dan satu persatu bunda akan bacakan dari aries leo sagittarius bagaimana karir kalian keuangan kalian seperti biasa jangan lupa semangat jadikanlah hanya hiburan ramalannya bunda tabe bunda langsung berdoa ya bunda kasih semangat semua semangat bray bro jangan lupa berlangganan di channel tarot palitabio ya aries bagaimana karir dan keuangan kalian leo bagaimana pula di bulan Juli 2020 dan sagittarius oke bunda ambil kartu remi bray bro semangat semua ya karir kalian untuk aries ini ya karir buat leo di bulan Juli 2020 untuk sagittarius di bulan Juli pula ya oke bunda pakai kartu tarot ya kita lihat bagaimana keuangan kalian di bulan Juli 2020 elemen api keuangan ya oke bunda mulai dari karir dan keuangan aries di bulan Juli 2020 sepertinya aries yakin di bulan Juli akan ada perubahan dalam karir maupun keuangan disini pula aries lebih banyak menyerahkan dalam hal rezeki terutama karir dan keuangan mungkin banyak berdoa kalian disini dan yakin bahwa di bulan Juli akan kembali stabil dalam karir dan keuangan kita lihat lagi bagaimana karir kalian bray bro disini sepertinya di bulan Juli yang belum bagus usaha kalian ya atau apapun usaha kalian belum berjalan baik disini akan ada perubahan pelan tapi pasti terutama kalian mempunyai pekerjaan di kantor atau perusahaan disini akan kembali membaik ya kalau bunda lihat di bulan Juli 2020 dan disini kalian sangat bahagia apa intuisi kalian semua akan sepertinya terwujudkan tetapi pelan dan pasti seperti itu karir kalian sepertinya tidak ada masalah hanya di dalam pekerjaan kalian ini di bulan Juli 2020 mungkin bisa saja ini bray bro ada salah satu pihak mungkin rekan kerja atau rekan usaha bisnis apa ya lebih dominan terlalu mengatur kalian bagaimana bekerja tetapi disini kalian tetap bawa santai enjoy seperti itu juga bunda rasakan dan disini kalian tetap tidak mau pusing apa kata kata si pemimpin atau kita umpamakan si pemimpinnya yang di kantor begitu pula yang wira swasta kalian berusaha bagaimana lebih giat dan semangat mempromosikan apapun usaha kalian dan disini kalau bunda rasakan ini sangat baik sekali walaupun sedikit ada ya mungkin yang lebih mendominasi kalian disini kalian kencang dengan energi kalian sendiri dari elemen api dan elemen tanah mungkin dari elemen tanah mendominasi kalian atau sesama elemen kalian kita lihat klarifikasinya ya kalian harus sabar menanggapi seseorang ini di bulan juli karena biasanya di hasil apa ya kesabaran itu membuahkan hasil brai bro seperti itu bunda rasakan disini dan disini mungkin kesabaran kalian akan dan bukan mungkin ini akan membuahkan hasil dalam karir apapun yang kalian sudah rencanakan sebelum bulan juli mungkin kalian sudah merencanakan di bulan januari 2020 tetapi banyak ya tertunda dan di bulan juli sepertinya akan membaik dan karir kalian sangat stabil jadi seperti kata pepatah ya pelan sedikit tapi ada bukti seperti itu dalam karir kalian jadi ini bagus sukses ini kalian di bulan juli aries kita lihat keuangan kalian bagaimana di bulan juli disini kalian berhati-hati sangat berhati-hati mengenai keuangan kalian ini kalian sebenarnya ada rasa kasihan karena mungkin ini di bulan juli ada seseorang atau pasangan kalian atau rekan bisnis meminta pertolongan dalam bentuk keuangan tetapi kalian disini sangat berhati-hati terutama untuk meminjamkan atau kalian meminjam disini kalian sangat berhati-hati karena ini mungkin kalian menghitung berapa bunga brai bro dalam keuangan tetapi jangan khawatir kalian sepertinya keuangan kalian mulai stabil brai bro mungkin sebelumnya dari bulan april may juni juli ya memang hubung karena semua beraktifitas di rumah ya hanya banyak bersyukur di bulan juli ada bagus kali kita lihat ya disini mungkin keluarga kalian membutuhkan uluran bantuan kalian atau siapapun yang terdekat dengan kalian ini atau bisa saja kalian meminta tolong kepada mereka kalau bunda rasakan disini akan ada keberhasilan terutama dalam keuangan brai bro begitu pula yang apa ya pegawai negeri pegawai perusahaan swasta maupun yang pebisnis akan berhasil ini urusan keuangan kalian intinya tenang brai bro kita lihat leo di bulan juli 2020 bagaimana ini disini sepertinya kalian lebih banyak berpikir ini ada berpikir mungkin sebelumnya kalian lebih banyak memakai perasaan dengan seseorang karena ini seseorang brai bro mungkin rekan kerja atau apa ya pesaing bisnis disini kalian lebih banyak memakai logika logika dengan secara nyata karena sebelumnya kalian lebih banyak memakai perasaan akhirnya kalian merasa semakin terpojokan dalam usaha kalian maupun di dalam bidang kantor ya mungkin bukan mungkin seperti itu yang bunda lihat kita lihat karir kalian di bulan juli 2020 leo sepertinya kalian di bulan juli 2020 ini sepertinya keadaan drop kesehatan kalian jadi kalian berhati-hati karena disini hanya terlihat kesehatan brai bro mungkin kalian terlalu banyak berpikir akhirnya kesehatan kalian menurun hanya kesehatan brai bro yang bunda rasakan disini dan membuat kalian ingin bekerja tetapi ini kondisi brai bro jadi jangan terlalu dipaksakan berpikir seperti itu dan disini pula mungkin kalian ada apa menemukan rahasia sesuatu mungkin ini dalam perusahaan mungkin ada yang bermain curang di bulan julie akan apa ya kalian akan dapati dan disini berurusan dengan hukum brai bro jadi kalian berhati-hati disini bila kalian benar maju brai bro dan disini bukan hanya secara apa ya secara manusia ini sudah bermain di alam goib kayak bermain dukun nyihir-menyihir brai bro mungkin kalian sudah sukses sehingga mereka memakai cara yang jelek menurut bunda ya ini jelek sekali akhirnya kondisi kesehatan kalian menurun lebih banyak pengeluaran dalam kesehatan daripada pemasukan brai bro seperti pemasukan dalam keuangan seperti itu yang bunda rasakan kita lihat lagi iya disini mungkin saja kalian belum lama ya maaf ya mungkin belum lama tertipu atau banyak orang yang menjatuhkan terutama yang di sekeliling kalian sepertinya yang di sekeliling kalian mengendalikan apa ya urusan karir kalian dan disini juga dalam bisnis apapun disini mereka berusaha memakai cara yang licik brai bro jadi berhati-hati ini seperti memakai apa ya bila kalian di jalan mereka seperti ini ini sepertinya perusahaan besar ini kalau bunda rasakan ini atau bisa saja kalian mempunyai apa kedudukan di kantor sangat bagus disini ada yang mencurangi bermain picik brai bro licik sekali disini jadi kalian berhati-hati di perjalanan dan jaga kesehatan brai bro banyak berdoa disini karena disini kalau bunda rasakan sebenarnya karir kalian sudah mulai membaik tetapi bisa saja sebelumnya kalian ada berurusan karena disini ada juga berurusan dalam hukum brai bro atau kalian baru saja tertipu oleh seseorang yang kalian percaya dan disini membuat kalian terpuruk sehingga kondisi kesehatan kalian sangat menurun brai bro jadi kalian berhati-hati disini kita lihat lagi disini kalian kencang kalau bunda rasakan disini empat elemen brai bro ini ya mungkin energi kalian sendiri elemen tanah ada elemen air elemen udara elemen api disini kalian yang apa ya drop dalam kesehatan jadi berhati-hati ini brai bro dan disini ada permainan licik seperti itu licik sekali permainan mereka dalam urusan pekerjaan ini seperti pesaing brai bro tidak ingin melihat kalian sukses sehingga mereka memakai cara yang licik menurut bunda ya ini kalau bunda rasakan disini dukun kayak apa ya kayak ya mempunyai sesuatu ya seperti pegangan tetapi dengan cara yang kurang bagus ya bunda kasih semangat ini brai bro kita lihat lagi bagaimana kartu taruhnya iya disini karma brai bro leo disini kalian mungkin ini masih terus-menerus dalam urusan pekerjaan belum ada selesai-selesai urusannya jadi disini semakin kalian bangkit semakin kalian jatuh dijatuhkan seperti itu dijatuhkan dan disini kondisi karir kalian sangat menurun mungkin promosi kalian juga ada yang menghalangi mungkin dalam bisnis sepertinya ini kalau bunda lihat ini ini yang mengetahui kalian pembukuan mungkin pembukuan atau di dalam kantor ini yang kalian percaya brai bro yang mengkhianati ya seperti itu karena disini keadilan brai bro hukum disini juga ada tabur tuai jadi kalian berhati-hati ini brai bro disini kalian di link tetap empat elemen di bagian sini di bagian sini kita lihat keuangan kalian Leo di bulan Juli 2020 disini keuangan kalian sepertinya ada bantuan brai bro ada pemasukan atau kalian sudah ada tabungan karena ada tabungan juga kalian kalian mempunyai tabungan disini kalian sangat teliti bukan pelit tetapi kalian ingin bagaimana usaha kalian atau di dalam pekerjaan semakin bagus pengeluaran bila kalian bagian keuangan disini disini bukan kalian pelit bukan tetapi disini kalian berhati-hati cara mengeluarkan dan memberi seperti itu yang bunda rasakan dan keuangan bagus disini brai bro kalian bisa memutar bukan memutar apa brai bro bisa kalian selipkan sebelumnya mungkin dari jauh hari kalian sudah mengetahui akan terjadi sesuatu kehancuran akhirnya kalian sudah mempunyai tabungan dan disini kalian memulai dalam keuangan keuangan kalian sangat berhati-hati apalagi untuk meminjam bunda umpamakan meminjam dengan rentenir disini kalian sangat berhati-hati karena disini sangat banyak sekali bunganya brai bro dan disini memang kalian juga ini sebagian leo sepertinya ada kesulitan dalam keuangan juga kalian mungkin dengan cara yang kurang baik karena disini keuangan kalian apa ya hancur dari bulan Januari juga Februari Maret April Mei di bulan Juni kalian mencoba berusaha kembali disini tapi seseorang ini kalau bunda lihat secara ini yang kalian percaya bro bro yang mungkin kalian bersama curhat karena disini ada ada seseorang seperti apa ya di sekeliling di sekeliling kalian sendiri disini begitu juga bila kalian mempunyai usaha bisnis jadi kalian bisa sedikit banyak diam jangan terlalu open dalam urusan mungkin bisnis kalian karena disini mereka bermain licik di hadapan kalian memberikan saran dukungan seperti apa ya muka yang tidak di hadapan kalian ini ya kalau bunda beritahu ciri-cirinya ya seperti tidak berdosa brahi bro tetapi mereka pengkhianat di dalam urusan karir kalian jadi kalian berhati-hati disini mereka tidak suka kalian sukses dan akan menghancurkan kalian sampai bagaimana kalian apa ya tersedutkan disini bagaimana kalian ditendang dalam suatu kantor atau dalam suatu bisnis seperti itu kalau bunda lihat di bulan juli jadi kalian berhati-hati dan disini kalian paling kencang dari elemen udara Aquarius Gemini Libra seperti itu energi disini dan ada pula dari elemen tanah Capricorn Virgo Taurus elemen air Pisces Cancer Scorpio dan ya seperti itu ya kalau bunda rasakan semangat semua ya semangat jadi pusing juga kita lihat energi bukan energi ya karir dan urusan keuangan Sagittarius disini sepertinya kalian lagi apa ya kalau bunda rasakan disini kalian sebelumnya banyak pengeluaran dan di bulan juli kalian ini dalam keuangan brai bro banyak pengeluaran di bulan juli kalian mencari cara bagaimana menutupi apa ya pengeluaran yang banyak karena disini ada dipertanyakan dari mungkin kalian apa ya bekerja dengan perusahaan besar atau mempunyai usaha bisnis atau di kantor disini dipertanyakan seperti itu energi di bulan juli 2020 dalam karir dan keuangan kalian ya disini kalian berusaha di dalam karir bekerja bekerja siang dan malam bekerja ini agar bagaimana karir kalian semakin membaik dalam usaha bisnis apapun wira swasta semua akan kalian berusaha bagaimana akan sukses di bulan juli seperti itu akan selesai apapun pemimpin kalian berikan kepada kalian bila yang apa ya pegawai ya anggap pegawainnya gerib ini ya disini kalian berusaha bagaimana bekerja atau pegawai perusahaan swasta ya bekerja dengan teliti di bulan juli 2020 disini mungkin kalian agak apa ya sibuk tidak mengenal waktu brah bro untuk bekerja bekerja seperti itu yang bunda rasakan karena ini urusannya harus selesai seperti itu keinginan pemimpin kalian kita lihat lagi bagaimana iya disini sebenarnya pemimpin kalian sebenarnya sosok yang sangat bijaksana atau rekan usaha bisnis kalian sangat bijaksana dengan cara kalian bekerja cara kalian bagaimana ini seperti cara kalian ini apa ya kalau bundaranya tegas ya ada tegas ada juga tenang jadi pemimpin kalian atau siapapun kalian mempunyai karyawan disini mereka sangat senang sekali melihat cara kalian memperhatikan karyawan atau bagaimana kalian bekerja dengan suatu perusahaan besar bersama ya mungkin kalian di hadapan pemimpin sepertinya sosok yang bagus sekali kalau bunda rasakan di bulan juli 2020 sangat baik ini karir karir kalian disini justru disini ada seperti sebagian ada kenaikan jabatan ada pula yang dimutasi seperti itu bunda rasakan di bagian sini disini kalian kencang dari elemen api seperti energi kalian sendiri kita lihat kartu tarot disini seperti bunda sampaikan tadi disini sepertinya apa ya seperti ini sangkar ini masalah masalah bagaimana masalah dalam dalam urusan pekerjaan terselesaikan karena sebelumnya ada sedikit seperti pertanyaan ada pula begitu ya sebagian kalau bunda lihat sebelumnya ya bunda lihat buat sagitarius tetapi disini kalian ingin memecahkan bagaimana permasalahan dalam pekerjaan kalian atau tugas-tugas atau usaha bisnis kalian bisa terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan baik seperti itu yang bunda lihat di bulan juli 2020 jadi ada juga permasalahan disini karena ada pertanyaan mungkin dari pemimpin kalian atau bisa saja kalian seperti bunda katakan tadi itu kalian sebelumnya banyak mengeluarkan keuangan ini akhirnya kalian dipertanyakan seperti itu jadi kalian ini mencari cara bagaimana permasalahan di dalam pekerjaan sangat apa ya bisa selesai seperti itu yang bunda lihat disini ya karena disini kalian masih berurusan dengan masalah di bulan juli kita lihat mengenai keuangan kalian ya disini juga keuangan apa ya disini sedikitnya keuangan kalian ini hanya bisa menutupi brai bro untuk lebih kayaknya belum bisa brai bro mungkin ini kebutuhan keluarga sehingga kalian banyak mengeluarkan keuangan karena disini juga ada keuangan perusahaan yang dipakai brai bro bila kalian bekerja di perusahaan besar dan disini juga bila pegawai negeri disini sepertinya kalian berusaha bagaimana keuangan kalian lebih baik lagi seperti itu yang bunda lihat di bagian sini di bulan juli kita lihat lagi bagaimana disini kalian hanya bisa diam dan hanya bisa seperti mencari akal bagaimana menutupi keuangan yang seperti menutupi keuangan brai bro karena disini banyak pinjaman atau pengeluaran disini karena itu yang bunda lihat jadi permasalahan ini sebenarnya permasalahan di antara mungkin ini karena ini apa ya kalau bunda rasakan ini sebagian ini kerja di perusahaan besar tetapi ini keuangan sebelumnya dari bulan januari maret april ya april may yang lebih banyak pengeluaran disini akhirnya ini ada dipertanyakan disini jadi kalian berhati-hati ini sagittarius dalam keuangan bila yang pegawai negeri sepertinya santai saja ya brai bro atau bisa saja yang pebisnis keuangan kalian mungkin rekan usaha bisnis apa ya menjanjikan kalian menjanjikan kalian untuk mengembalikan dan memberikan berapa persen ternyata mereka hanya mencari alasan mencari alasan mencari masalah dengan kalian seperti itu dan menjatuhkan perusahaan kalian atau apapun produk yang kalian lakukan jadi kalian tenang brai bro semua sepertinya hanya ini mengenai karir dan keuangan tetap semangat semua tabe selamat menikmati selamat menikmati terima kasih